Intro 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 Mungkin kami sudah mengalami Banyaknya badai hidup dalam setiap kehidupan kami Tuhan Tapi kami yakin dan kami percaya kami tidak takut Kami tenang bersama dengan Tuhan Sebab kami tahu Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami Dan kami akan dengarkan firman Tuhan Urapi hambamu Pakai hambamu bersama seluruh umat Tuhan yang ada Untuk kami bisa menikmati Engkau berbicara Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Tolong atau tidak ditolong Tuhan Tetap menyembah kepada Tuhan, amin Ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan Kita tetap percaya kepada Tuhan Ya jadi apapun persoalan yang terjadi Tapi apakah mungkin Tuhan tidak menolong Tuhan tidak mungkin tidak menolong Tuhan pasti selalu menolong kehidupan kita Ya tetapi yakinkan dalam setiap kehidupan kita Ada tokoh dalam Alkitab Ya itu Dalam kitab Daniel Fasal yang pertama Ayat yang pertama Fasal yang ketiga Ayat yang pertama sampai 19 Disitu Ada sikap dari Daniel Sadrak, Mesak Dan Abid Nigu Jadi Daniel Fasal yang ketiga 16 sampai 18 Raja Nebuchadnezzar Ya memberi suatu ultimatum Perintah kepada Ya orang-orang yang ada di kerajaan Babel Jadi dia memimpin suatu kerajaan Yang dinamakan kerajaan Babel Jadi Mereka Mendengar suatu perintah Dari seorang raja Yang bernama Nebuchadnezzar Untuk menyembah patung berhala Ya tetapi ada Sadrak, Mesak dan Abid Nigu Mereka tidak ingin Ya mentaati perintah Daripada raja Nebuchadnezzar Untuk menyembah patung Yang dirikan oleh raja Karena mereka tetap percaya Kepada Tuhan Mereka bertahan Sampai pada kesudahannya Mari kita baca Daniel Fasal yang ketiga Ayat yang ke-16 Sampai 18 Ditolong atau tidak Ditolong Tuhan Kami tetap menyembah Kepada Tuhan Jadi jangan kita hanya Percaya kepada Tuhan Kalau dua kita sudah dijawab Tuhan Jangan kita percaya Kristus Kalau permohonan kita Sudah dijawab Tuhan Kita perhatikan Daniel 3 16 sampai 18 Lalu Sadrak, Mesak dan Abid Nigu Menjawab Raja Rebuchadnezzar Tidak ada gunanya kami Memberi jawab kepada Tuhan ku dalam hal ini Ayat 17 Jika Allah kami Yang kami sepuja Sanggup melepaskan kami Maksudnya melepaskan dari mana Raja memberikan ultimatum Pengumuman Kalau siapa Yang ada di kerajaan Babel Siapapun dia Yang tidak menyembah Kepada patung itu Maka dia Maka dia Akan dicampakkan Keperapian Menjala-menjala Yang tujuh kali lipat Panasnya dari api yang biasa Jadi Sadrak, Mesak dan Abid Nigu Mengatakan Apapun ceritanya Kami tidak perlu Memberikan jawab Kepada Raja Tentunya Jawaban kami Jawaban kami Kalau Tuhan Kalau Tuhan sudah jawab Doa aku Kalau Tuhan sudah jawab Kelukesaku Tuhan menimbulkan penyakitku Tuhan angkat ekonomi Aku percaya kepada dia Tetapi ini perhatikan Tetapi Sadranya pun Tidak Tuhan tidak melepaskan kami Hendaklah Tuhan ku Mengetahui ya Raja Bahwa kami Tidak akan Memuja Dewa Tuhan Dewamu Dan tidak akan menyembah Patung emas Yang Tuhan dirikan itu Ini kan Hebat ya Dasyat ini ya Jadi perhatikan Jadi keteguhan Hati Sadrak, Mesak dan Abid Nigu Sekalipun mereka Diancam Dalam maut Sekalipun mereka Diancam Untuk dibunuh Sekalipun mereka Akan mati Tetapi Apa yang dikatakan Oleh Sadrak, Mesak dan Abid Nigu Mereka Tidak akan Menyembah Kepada patung Yang didirikan oleh Tuhan Raja Ini bukan Nizar Ini saudara Luar biasa ini Ayo kita lihat Mengapa Sadrak, Mesak dan Abid Nigu Tetap percaya Kepada Tuhan Dia tetap menyembah Kepada Tuhan Kita lihat Dalam Daniel Dalam Daniel Fasal 3 16-18 Apa Jawaban mereka Apa Jalan keluar Apa Yang membuat Sadrak, Mesak Dan Abid Nigu Bisa Bisa Tetap percaya Kepada Tuhan Dalam Daniel 3 6-18 Perhatikan itu Tetapi Seandainya Tidak Hendaklah Tuhan Kuya Raja Kita naik dulu Ayat yang ke Daniel 3 Ayat yang Pertama Sampai Loncat Ayat 6 Dan loncat Ayat 19 Lihat Daniel 3 Ayat pertama Loncat Ayat 6 Sampai Ayat 19 Kita baca Sama-sama 3 2 Iya Ayat 6 Ayat 6 Ya Tentunya Sadrak Mesak Bik Nego Tidak Menyembak Ayat yang 19 3 2 Ayat Ya Jadi Perhatikan Oke Jadi Ditolong Atau Tidak Ditolong Kami Tetap Menyembah Tuhan Jadi Ada Ultimatum Dari Raja Itu Daniel Fasal 3 Ayat Yang Pertama 6 Sampai 19 Jadi Siapa Yang Tidak Menyembah Kepada Patung Yang Didekan Ibu Raja Akan Dicampak Kedalam Perhatian Tetapi Dalam Daniel 3 16 Sampai 18 Sadrak Mesak Abik Nego Tidak Mau Memberikan Jawaban Atas Pernyataan Daripada Raja Kenapa Karena Mereka Tetap Menyembah Kepada Tuhan Mereka Tetap Percaya Kepada Tuhan Mereka Bisa Berkata Dalam Mereka Ditolong Atau Tidak Ditolong Tuhan Kami Tetap Menyembah Kepada Tuhan Mengapa Dan Sadrak Mesak Dan Abik Nego Memiliki Suatu Keyakinan Seperti Ini Ini Juga Suatu Keyakinan Kita Bagaimana Jalan Keluarnya Supaya Kita Memiliki Suatu Kemantapan Hati Keyakinan Hati Walaupun Doa Kita Mungkin Tidak Dijawab Tuhan Walaupun Permohonan Kita Tidak Dijawab Tuhan Walaupun Mungkin Apa yang Tuhan Izinkan Sesuai Dengan Rupa Yang Kita Harapkan Tetapi Kita Lihat Daniel 3 Ayat 16 Sampai 18 Perhatikan Lalu Sadrak Mesak Menjawab Raja Tidak Ada Gunanya Kami Memberi Jawab Kepada Tuhan Dalam Hal Ini Jika Allah Yang Kami Sanggup Melepaskan Kami Maka Ia Akan Melepaskan Kami Dari Perapen Menyalah Itu Dan Dari Dalam Tangan Ya Raja Tetapi Seandainya Tidak Hendak Tuhan Mengetah Ya Raja Bahwa Kami Tidak Akan Memuja Dewa Tuhan Ku Dan Tidak Akan Menyembah Fatum Yang Tuhan Ku Dirikan Itu Kenapa Sadrak Mesak Dan Nabi Nego Bisa Memiliki Suatu Keyakinan Yang Kuat Sebab Perhatikan Jawaban Yang Pertama Sebab Mereka Tetap Percaya Dan Tetap Menyembah Kepada Tuhan Mereka Tetap Mertahan Apapun Yang Terjadi Umat Tuhan Sekalipun Engkau Diancam Untuk Lari Dari Suatu Keyakinan Kepada Firman Engkau Keluar Dari Kolidor Firman Sekalipun Ada Ancaman Sampai Maut Pun Mengancam Kehidupan Kita Tetapi Perhatikan Engkau Harus Bertahan Untuk Tetap Bercaya Berharap Kepada Tuhan Sampai Mulut ini Berkata Sekalipun Tuhan Tidak Tolong Aku Tetap Menyembah Kepada Tuhan Amin Aku Tetap Menyembah Kepada Tuhan Jadi Perhatikan Ini jawaban Pertama Sadrak Mesak Tetap Percaya Kepada Tuhan Dia Tetap Percaya Kepada Tuhan Dia Tetap Pertahan Dia Tetap Menyembah Kepada Tuhan Yang Kedua Apa Yang Membuat Mereka Bertahan Ayat Yang 18 Selam Daniel 3 Ayat 18 Mari Kita Baca Daniel 1 1 2 3 Iya Perhatikan Yang Pertama Mereka Bertahan Yang Kedua Perhatikan Tetapi Tuhan Tuhan Mengetahui Raja Bahwa Kami Tidak Akan Memuja Dewa Tuhan Dan Tidak Akan Menyembah Batung Yang Tuhan Kudirikan Itu Yang Kedua Apa Yang Membuat Mereka Bertahan Sebab Perhatikan Di Dalam Hidup Mereka Itu Ada Suatu Kesaksian Yang Kuat Akan Pengalaman Bersama Dengan Tuhan Ya Miliki Suatu Kesaksian Yang Kuat Tuhan Bagaimana Pengalaman Hidup Bersama Dengan Tuhan Itulah Yang Membuat Engkau Kuat Perhatikan Itu Tetap Tidak 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 Bahwa Kami Tidak Akan Memuja Dewa Tidak Menyembah Apapun Ceritanya Sekalipun Engkau Ancam Tetapi Aku Sudah Punya Pengalaman Ada Kesaksian Yang Kuat Aku Sering Aku Berjalan Bersama Dengan Tuhan Kalau Memang Kita Tidak Ada Pengalaman Berjalan Bersama Dengan Tuhan Suatu Kesaksian Untuk Berjalan Bersama Dengan Tuhan Perhatikan Tidak Akan Mungkin Kita Kuat Dalam Menghadapi Ancaman Tetapi Perhatikan Berjalan Berjalan Bersama Dengan Tuhan Ini Inilah Yang Membuat Kita Kuat Untuk Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Amen Dua Ada Suatu Kekuatan Untuk Menyembah Kepada Tuhan Apapun Yang Terjadi Mari Kita Sering Menyembah Tuhan Yang Kedua Ada Suatu Pengalaman Kekuatan Bagaimana Kita Berjalan Bersama Dengan Kesaksian Makanya Mereka Berkata Ditolong Atau Tidak Ditolong Tuhan Kami Tetap Menyembah Tuhan Tapi Apakah Tuhan Tidak Tolong Apakah Tidak Tolong Apakah Tuhan Pernah Meninggalkan Kita Coba Kita Lanjut Kevin Ayok Ayat Yang Keberapa Ayat Yang Ke Tadi Ayat Keberapa Kita Baca 19 Ayat Yang 20 Kita Lihat Ayat Yang 20 Kita Baca Kalau Kita Sudah Percaya Kepada Tuhan Tetap Menyembah Kepada Tuhan Tidak Mau Terikut Oleh Arus Arus Dunia Apa Yang Akan Kita Terima Apa Hasilnya Ayat 20 Kita Bilihat Bersama Terus 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 Mengikat Sada Lanjut Stop Sudah 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 Dipastikan Yang Dicampakkan Hanya Sebelumnya Mereka Bisa Berkata Di Ayat Yang Di Atas Ditolong Atau Tidak Ditolong Tuhan Kami Tetap Benar Memang Dicampakkan Kedalam Api Itu Mereka Sampai Dicampakkan Mereka Tidak Merubah Sikap Karena Mereka Bertakan Mereka Tetap Menyembah Kepada Tuhan Karena Mereka Memiliki Kesaksian Akan Tuhan Seringkali Kan Kita Begitu Kan Patinteng Apapun Yang Terjadi Enggak 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 Apapun Yang Terjadi Enggak Mau Aku Biar Aku Ditinggalkan Dia Yang Penting Aku Tetap Bersama Tuhan Oh Giliran Benar Benar Ditinggalkan Pacarnya Takut Dia Betul Betul Cara aman Tips yang paling aman Mencari pasangan hidup Apa Carilah laki-laki Yang jauh Lebih tua Daripada Ya Lebih tua Daripada Kalian Karena Apa Saat nanti Kecantikan Sudah pudar Matanya Sudah ragu Itu yang paling aman Ayo Benar gak Menyembah Tuhan Benar Tetap Gak perlu Kami jawab Karena apa Ada kekuatan Dalam penyembah Ada kesaksian Dalam Tuhan Sehingga mereka Diikat Campakan Dicampakan Ketiga orang Mereka pun Tidak berubah Keputusan mereka Tetap kuat Keputusan mereka Tetap bertahan Bersama dengan Tuhan Lalu Diikatnya lah Ketiga orang itu Dengan jubah celana Topi dan pakaian mereka yang lain Dan dicampakkannya ke dalam perapian yang menyala-nyala Ayat yang ke-22 Mari Tiga dua ya Terus Sama-sama Terus Ya Geram dia Terus Bayangkan Yang mengangkat Yang mengangkat mereka Ajaipun Tadi kan selesai tegur kan Yang melempar mereka Ajaipun Coba jawab Yang melempar Sadrame Sahabat Nego Burma Mati Mati Karena apa Sangking Sangking panasnya Tapi tidak merubah keputusan mereka Terus Ayat 23 Tiga dua ya Stop Tidak bisa berbuat apa-apa Secara ilmunya Ilmu dunianya Secara wajarnya Yang mencampakkan mati Yang dicampakkan bagaimana Mati Dosong Oke Ayat yang ke-24 Mari Tiga dua ya Ya Terus Jawab mereka kepada Ajaipun Benar Tiga orang memang Terus Dua lima Satu dua tiga Katanya Tetapi Amin Terus Amin Terus Amin 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 Siapa yang keempat itu Tangan Tuhan yang kuat menolong Tuhan tidak mungkin tidak menolong Amin Sering Tuhan Seperti kita diancam Bagaimana Tapi kenapa Ada empat orang yang kulihat berjalan dengan bebas Dan yang keempat itu Rupanya seperti anak dewa Luar biasa Luar biasa Lajarus masih Lajarus masih Tuhan Jangan katakan Sudah rasa mau putus pak Ditarik sikit lagi Putus sini pengharapan Memang Putus pun Tuhan bisa tolong Mati Tuhan bisa tolong Ayat yang kedua Selanjutnya Selanjutnya Orang-tuhan 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 tidak mampan Tuhan tidak mampan oleh api itu Kalau ada tangan Tuhan Menolong setiap kehidupan kita Apapun ancaman tidak akan mampan Kepada kita Amin Bahwa rambut kepala mereka pun tidak hangus Sumpah mereka pun tidak terbakar Bahwa bakar pun tidak ada pada mereka 28 Berkata lain mengatakan Terpujilah Allah Ya saudara Mesa Abenigo Dia telah mengutus Malikahnya Dan melepaskan Hamba-mbanya Yang telah menaruh Percaya Asal engkau Percaya saja Sekalipun engkau Diancam Walaupun engkau Masuk dalam berapa yang itu Engkau akan ditolong Tuhan Percaya saja Amin Sekalipun sudah titik Pak titik Pak Habis ini Pak Memang gak apa-apa Asal percaya saja Rasanya mungkin Seperti putus Dan bukan koma Bahkan titik Tetapi Tidak mungkin Tuhan tidak tolong kita Percaya saja Sekalipun Bersambung Dilempar Masuk dalam berapa Justru disanalah Tuhan tolong mereka Tuhan tidak tolong mereka Waktu mereka Mau dicampakkan Tuhan tidak tolong mereka Waktu tangan mereka Dikkat Apakah Tuhan tidak bisa Lewat itu Bisa Bisa Tapi Tuhan Tihat bagaimana Keteguhan hati mereka Waktu mereka Dikampakkan Nah bukan Israel saja Herat melihat Kok tidak ada Apa-apa ya Sedangkan orang Melempur mati ya Kok mereka Aman-aman saja Bukan karena Mereka yang Tapi Tuhan Yang begitu Hebat Dalam Seterusnya Hidupan mereka Kini Kau bisa berkata Segini Tuhan Kenapa ini terjadi Kau Semuanya Sudah terjadi Tapi Kau jangan Tidak percaya Kau percaya Saja Justru Disitulah Tuhan Mau tolong Kirman Bisa saja Mereka lari Dari kepercayaan Akan ancaman Raja Dan bukan Tetapi tidak Aku bertahan Karena kukuhan Tetap Menyembah Tuhan Aku bertahan Karena kesaksian Akan Tuhan Dalam hidupku Tapi justru Sana mereka Akan ditolong Tuhan Siang ini Mungkin engkau Masuk Dalam situasi Yang panas Seperti Sampai 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 Jadi Kau Dicepkakan Kedalam Perhatian Yang Menyalah Nyalah Tapi justru Ada tangan Tuhan Yang kuat Menolong Hidupan Di sana Terima kasih Sampai 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 Terima kasih.